Saudara Wakil Upati Kapuasulu Wahyudi Hidayat membuka Jambore Kader Posyandu Perbatasan. Kita tersebut diadakan di Kejamatan Badau Rabu 7 September 2022. Saudara-saudara sekaligus menutup rangkaian perjumpaan kita pada malam hari ini. Dan Anda juga dapat mengakses informasi kami di Ruwado TV. Atau sama sekolah rabat kerja yang bertugas pada malam hari ini. Saya Beri Putra, Undera Pak Anda, selamat malam dan sampai jumpa. Dengan mengambil tema Posyandu sebagai garda terdepan pencegahan stunting, Wakil Bupati Kapuasulu Wahyudi Hidayat membuka Jambore Kader Posyandu Perbatasan yang diadakan di Kejamatan Badau Rabu 7 September 2022. Kegiatan ini sebagai upaya pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan Kader. Dengan harapan setelah mengikuti kegiatan ini, Kader dapat menambah pengalaman dan sebagai ajang bertukar pikiran atau sharing informasi di bidang kesehatan, khususnya tentang pelaksanaan Posyandu di wilayah masing-masing. Peserta Jambore Posyandu Perbatasan adalah Kader Posyandu yang berada di lintas utara yaitu Putus Sibau Utara, Embalohulu, Batang Lupar, Badau, Empanang, dan Kecamatan Puring Kencana dengan peserta sebanyak 36 orang. Kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang kesehatan masyarakat, sub-bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat pada dinas kesehatan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana Kabupaten Kapuasumi. Maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini sebagai upaya pembinaan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan Kader. Harapannya setelah Kader mengikuti kegiatan ini, Kader dapat menambah pengalaman dan sebagai ajang tukar pikiran atau sharing informasi di bidang kesehatan khususnya tentang pelaksanaan Posyandu di wilayah masing-masing. Sementara itu, Wakil Bupati Kapuasuluh Wahyud Hidayat mengapresiasi kegiatan ini. Ia mengatakan saat ini kasus stunting di Kapuasuluh mengalami penurunan. Kalau saya jelaskan di sini, saya senang kuat Kader Bupati adalah kedua yang berdua di beli kataan stunting terlibatnya Kabupaten Kapuasuluh. Jadi, saya terima kasihlah ke pas kerajaan ini apasiasi setiap kita jelaskan untuk stunting. Kita menurutnya di apasiasi 28,9 di tahun 2021. Tapi, 2022 kita dapat target dari provinsi sebesar 24,66. 2023, tetapi di tahun 2024, Kader Posyandu memiliki peran yang sangat penting sebagai ujung tomba kegiatan Posyandu. Satu di antaranya adalah pencegahan stunting. Wahyud Hidayat mengajak semua pihak bersinergi dan berkolaborasi dalam menurunkan angka stunting di Kapuasuluh. Dari Keputin Kapuasuluh, kontributor YTV, Rofi Andila, mewartakan.